Pemirsa Bupati Cianjur, Herman Suherman, mengatakan jumlah korban meninggal dunia akibat gempa yang tercatat Pemkap Cianjur berjumlah 602 orang. Data tersebut berbeda dengan data BNPB berjumlah 334 orang. Pasca gempa berkekuatan, Bang Nitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur pada bulan November lalu meninggalkan duka yang cukup mendalam, khususnya bagi para keluarga korban yang ditinggalkan. Ribuan luka-luka dan ribuan rumah rusak diguncang gempa. Pemerintah Kabupaten Cianjur hingga saat ini merilis data jumlah warga Cianjur yang meninggal dunia akibat gempa berjumlah sebanyak 602 orang. Menurut keterangan Bupati Cianjur, Herman Suherman, data tersebut didapat dari laporan tiap desa dan kecamatan yang diterima Pemkap Cianjur. Angka tersebut berbeda dengan rilis yang disampaikan BNPB menyebut ada 334 orang dan 8 orang masih dalam pencarian. Ternyata banyak warga masyarakat yang pada saat meninggal itu tidak melaporkan, tidak dibawa ke rumah sakit, tidak dibawa ke kubur sesemas. Mereka dengan inisiatif langsung dikapani, langsung dikubur. Pada saat sekarang ada uang ke Rohimah, yang saya minta datanya ke camat, camat minta ke desa, desa minta ke RT, ternyata disitulah carul hati. Pak, warga saya pun ada meninggal. Mana buktinya? Oh iya, ada buktinya. Jadi benar, total kurang lebih 600 itu? Kurang lebih. 600 ya, Pak? Kurang lebih. Banyak keluarga korban yang meninggal tidak melaporkan ke RT atau RW serta desa sampai pihak kecamatan. Banyak korban yang meninggal langsung dimakamkan pihak keluarga dan tidak sempat dibawa ke puskesmas atau rumah sakit.